Intro Nama saya Diendoga Saya akan ceritakan tentang pengalaman hidup saya Awalnya saya kuliah di Stikom, Jayapura Dan keserian saya adalah seorang mahasiswa Saya mengambil jurusan jurnalis karena saya ingin menjadi seorang wartawan Nah, seringnya waktu saat saya kuliah Mama saya jatuh sakit Dan pada saat itu tidak ada yang merawat mama saya Hanya adik saya saja yang menjaga mama saya Setelah saya mendengar kabar mama jatuh sakit Saya menjadi bingung Rasa bimbang Apakah saya harus melanjutkan studi Atau harus balik merawat mama saya Karena pada saat itu hanya adik saya dan nita yang menjaga mama saya Dan waktu itu saya ambil keputusan untuk tinggalkan kuliah Untuk pulang ke Wamena Menjaga mama saya Setelah saya sampai ke Wamena Waktu saya merawat benar tidak ada satu keluarga pun yang datang Melihat kami, menjaga kami Dan disitu Waktu merawat mama tidak ada yang datang Dan hanya saya, saya pewade Sama nita, cuma kami sendiri yang Merawat mama waktu sakit Tapi Sangat bersyukur sekali Karena sama saya ada kesempatan Untuk merawat mama saya dan hap tangan sendiri Dan kami terus membantu mama menolong mama Tapi kami bisa menjawab merawat Dengan apa yang kami bisa Setelah kepergian mama Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Setelah kepergian mama Saya dan adik saya sangat merasa kehilangan Karena mama yang sekaligus menjadi bapak kami Setelah pergi meninggalkan kami Tapi Saya sangat mengucap syukur sekali kepada Tuhan Karena saya sudah menjadi anak Tuhan Di mana di saat saya tidak semangat Di saat saya putus asa Atau sudah tidak ada harapan lagi Saya bersyukur sekali punya teman-teman Yang selalu memberikan dukungan Support saya Akhirnya Saya mulai bangkit Mulai bersemangat lagi Untuk menjalani hidup ini Di saat yang sama juga Selama ini saya pikir Saya tidak akan kuliah Saya tidak akan sekolah Pikir saya akan tinggal begitu-begitu saja Tapi saya bersyukur Karena teman-teman bisa bantu saya Tolong saya untuk saya bisa lanjutkan Saya perlu studi kembali Dan sebenarnya itu semua tidak habis pikir Dan juga saya bersyukur sekali Karena talenta yang Tuhan kasih Walaupun Masih dalam tahap belajar Kalian bisa dapatkan kepercayaan Untuk mengambil gambar Dokumentasi di kegiatan-kegiatan gereja Dan juga di kegiatan-kegiatan yang lainnya Jadi dari semua ini saya belajar Ada teman-teman yang punya hidup Kalau yang sama seperti saya Tidak punya orang tua Jatim piatu Walaupun tidak punya siapa-siapa Jangan terlalu larut dalam kesediaan Terlalu lama Tapi harus bangkit Harus bangkit Semangat Karena teman-teman sebagai pemuda Kira akan jadi agen perubahan Dimana di keluarga Kamu yang lainnya Di kampu tanah Dimana kamu akan menjadi agen perubahan Jadi harus bangkit Semangat yang terlalu larut dalam kesedihan Terus Pasti Tuhan sudah kasih setiap bakat Talenta Jadi perlu kembangkan Terus Berkata dari Tuhan kasih Kampu talenta Kembangkan Terus jadi berkat Buat orang lain Ini lah kisah hidup saya Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus berkati Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Terima kasih